Siang Bapak, siang Ade Ade bikin apa nih? Ini potong ulat ini Potong ulat? Ulat apa? Kabatek Kabatek? Bisa ikut kok Bapak? Bisa Oke, marci Bapak Betas aja yang naik Bapak tunggu di bawah Babatek biasa hidup di dalam pohon Pohon yang ada babatek ditandai dengan sedikit bagian yang busuk pada batang pohon Kasih lukas aku Bapak Wah, ternyata memang ada ulatnya Bapak yang ini tuh ada babatek tuh Bapak Ini? Iya Ade Aduh Yang mana le Bapak? Di atas petang ini Di sini? Iya, iya Satu demi satu babatek beta kasih keluar nih Babatek atau ulat pohon ini memang biasa muncul saat musim penghujan Biasanya hidup pada batang pohon yang sedang hingga besar Walau terlihat menyeramkan, babatek mempunyai banyak manfaat Orang di Kupang sudah menjadikannya obat panas dalam dan sariawan pada anak kecil Biar lebih mudah, Bapak Abraham menyuruh beta memotong batangnya nih Jika ada babate dalam batang, sudah pasti batang akan tumbuh dengan tidak bagus, bahkan busuk Beres Bapak, beta turun ya Kalau dibawa seperti ini, lebih mudah nih ambil babateknya Bapak dapet nih Bapak, adek Nona Sepertinya sudah cukup, penasaran mau beta proses jadi apa? Makanya tetap ikuti beta ya di jejak anak negeri Sekarang beta bersama mama Nona dan adek sayang, ketua akan masak sambal goreng babatek Betul ya mama, ketemu masak sambal goreng babatek Nah di tahap awal ke mana mama? Beta diberi tugas mama Nona untuk cuci ulat babatek Di Kupang, babatek memang sudah biasa dijadikan menu masakan Mama Nona menyiapkan bumbu untuk masakannya Bumbu seperti bawang putih, garam, bawang merah, kunyit, lengkuas, dan serai dihaluskan jadi satu Untuk campurannya, mama Nona memilih tempe yang kaya akan kalsiumnya Tempe yang sudah dipotong-potong digoreng terlebih dahulu Setelah tempe, goreng juga ulat babatenya yang sudah dibersihkan Agar benar-benar matang saat dimasak nanti Saatnya kita memasak, tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum Lalu masukkan tomat yang telah diiris Masukkan juga kecap ke dalam bumbu yang telah dimasak Agar masakan tambah nikmat, masukkan lada halus, ketumbar, dan juga jinten Lalu masak hingga tercampur rata Bumbu sudah matang, masukkan tempe dan juga ulat babate ke dalam wajan Aduk merata hingga bumbu benar-benar menyerap dan matang Akhirnya sambal goreng babate siap dihidangkan Nah, sambal goreng babateknya sudah jadi dan sekarang waktunya untuk makan Mama, adik mar suka temakan Ini yang beta tunggu-tunggu Setelah cukup lelah untuk mengambil babate dari atas pohon Walau beta orang kupang asli, tapi beta jarang makan ulat ini Untuk orang di sini, babate lebih sering diolah dengan cara dibakar Tapi kali ini di sambal goreng Olahan ini rasanya enak sekali Apalagi makannya dekat adik sayang Dep ulat babatek, dep rasa enak, renyah, gurih Campuran nasi, wih terlalu sangat enak Babatek memiliki banyak sekali manfaat Salah satunya mengobati pangas dalam dan sariawan pada anak kecil Walau bentuknya sedikit menyeramkan Tapi rasa dan manfaatnya sangat beragam Karena alam memberi banyak manfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!